Intro Pemirsa hasil sementara pemilihan rektor UNISCA melalui suara senat Prof. Abdul Malik memperoleh hasil 15 suara Sedangkan Dr. Haji Sanusi memperoleh 10 suara senat Panitia akan menyerahkan hasil ini kepada yayasan untuk diambil keputusan Usai menggelar rapat senat Universitas, tahapan lanjutan langsung digelar Panitia Pemilihan Rektor UNISCA periode 2021-2025 Tahapan tersebut yakni melakukan pemilihan calon rektor secara demokratis Dengan menggunakan bilik suara dan melakukan pencontrengan kepada salah satu pasangan calon rektor UNISCA tersebut Hak suara dilakukan 25 orang anggota senat dilanjutkan dengan perhitungan suara oleh Panitia Pemilihan Hasil sementara melalui suara senat Prof. Abdul Malik memperoleh hasil 15 suara Sedangkan Dr. Hasanusi memperoleh 10 suara senat Hasil tersebut selanjutnya akan diserahkan ke Panitia Dan Panitia akan menyerahkan hasil itu kepada yayasan untuk selanjutnya dirapatkan Karenanya keputusan rektor terpilih ada di tangan yayasan untuk dipertimbangkan Senat menyerahkan ke Panitia Panitia akan menyerahkan besok jam 11 di kampus Nah nanti yayasan merapatkan Kapan cuma merapatkan? Mungkin berapa hari? Ya besok Oh besok langsung Nah yayasan merapat tanggal 10 Sesuai agenda kami Karena tanggal 29 kami harus menyiapkan pelantikan Nah itu Yayasan nanti menerima daripada penyerahan dan senat ya Nah itu akan Panitia menyerahkan kepada yayasan Nah dan itu nanti mungkin kita ada mandakan rapat ya Nah disitu nanti kita akan melihat perbandingannya Dan disitu juga kita akan menilai sesuai dengan misi-misinya Nah mungkin nanti kita rapat dulu di yayasan ya Siapa yang akan terpilih Tergantung pembicaraan kita Misalnya musyarakat itu agak sedikit ada Ini ya Maksa mungkin voting Diharapkan siapapun rektor terpilih Dapat terus melangkah memajukan UNISGA Menjadi kampus terdepan Berdaya saing Dan menghasilkan lulusan yang berkualitas di dunia kerja Reza Leapan di BancarTV Terima kasih